Kuis UP dan tes akademik 2023 nomor 1 Seorang siswa bersikap acu tak acu dalam belajar bahasa Indonesia Suatu ketika guru meminta dia untuk menjadi pemimpin regu dalam sebuah kerja kolaborasi Pada saat itulah siswa tersebut menunjukkan potensinya sebagai pemimpin Sejak saat itu siswa tersebut aktif dalam segala kegiatan pembelajaran Teori belajar yang digunakan guru tersebut adalah Berdasarkan soal nomor 1 tersebut jawaban yang tepat adalah A Yaitu behavioristik Alasannya karena disini awalnya siswa tersebut acu tak acu dalam belajar bahasa Indonesia Namun ketika diberikan rangsangan oleh guru tersebut Siswa tersebut dijadikan pemimpin regu Maka siswa tersebut menjadi lebih aktif Jadi ada perubahan sikap Ciri-ciri dari behavioristik adalah adanya rangsangan Adanya stimulus Kemudian direspon oleh siswanya Dan terjadi perubahan sikap Maka disini teori belajar yang cocok adalah behavioristik Maka disini teori belajar yang digunakan